Musik Menyanyikan lagu Indonesia Raya 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 Berdoa dipimpin oleh Ketua Sidang Berdoa mulai Hadirin dipercilahkan duduk kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua Pada pagi hari ini Orasi ilmiah Saya buka Kemudian dilanjutkan di pembacaan Sidi Orasi ilmiah yang pertama Diberikan oleh Profesor Iwan Sudrajat Dengan judul Dekolonialisasi Historiografi Arsitektur Indonesia Profesor Iwan Sudrajat Dari ASAPPK Sekolah Institut dan Perencanaan Wilayah Kemudian dilanjutkan Yang kedua Orasi ilmiah guru besar Oleh Profesor Yassid Bindar Dengan judul Rekayasa Komputasi Multidimensi Sistem Proses dan Energi Industri Profesor Yassid Bindar Dari Fakultas Teknik Industri Mengalui yang pertama Dibatakan CV Profesor Iwan Sudrajat Oleh Sekretaris Dan Profesor Pak Dono Baik Ijinkan saya membacakan Kurikulum kita singkat Dari Profesor Iwan Sudrajat Profesor Iwan Sudrajat Lahir di Bandung 27 Desember 1952 Berasal dari Fakultas Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Atau SAPPK Masuk di dalam kelompok Alian Sejarah Teori dan Kritik Arsitektur Jabatan Funksional Sebagai Guru Besar Terhitung mulai 1 Oktober 2016 Kepangkatan Pembinaan Tekad 1 4B Terhitung mulai tanggal 1 April 2017 Di banyak pendidikan beliau Gelar Doctor of Philosophy Diraih pada tahun 1991 Dari Department of Architecture University of Sydney Australia Dengan judul Disentasi Study of Indonesian Architectural History Gelar Magister Teknik Arsitektur Diperoleh pada tahun 1984 Dari Fakultas Pasca Sardana Institute Teknologi Bandung Dengan judul Struktur Pemahaman Lingkungan Perkotaan Pada tahun 1978 Dia memperoleh Diploma Urban Social Development Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Bekerjasama dengan The Institute of Social Studies The Hague Gelar Sardana Teknik Arsitektur Diperoleh pada tahun 1977 Dari Departemen Arsitektur ITB Riwayat kerja Di ITB Dimulai pada tahun 1978 Sebagai Dosen Jurusan Teknik Arsitektur FTSP ITB Pada waktu itu Kemudian Beberapa Jabatan Administratif Di Sandang Pada tahun 1992 Sampai 1995 Sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur FTSP ITB Juga pada Profesor Profesor Iwan Iwan Sajad Diangkat sebagai Teknikan Sekolah Arsitektur Pencanaan Dan Pengembangan Kebijakan SAPPK Sak洗kan Sampai Sampai selamat menikmati 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 dari kekuasaan secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejarah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejarah sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejarah menikmati Untuk mengembangkan penjelasan dan epistemologi alternatif Dan yang keempat, kemalasan untuk menggunakan sumber-sumber kesejarahan alternatif dan inkonvensional Akibat kegagalan-kegagalan ini, historiografi Indonesia sentrik hanya mampu mereproduksi Memproduksi sejarah yang elitis dan formal, tidak memberi ruang bagi kehidupan sehari-hari Bagi nilai kemanusiaan, bagi perempuan dan anak-anak Serta bagi mereka yang termarginalisasikan Historiografi Indonesia sentrik justru kini dipandang sebagai beban Karena syarat dengan kesempitan berpikir dan kebutaan dalam melihat kesempatan Untuk mengembangkan perspektif historis, epistemologi dan metodologi alternatif Burwanto serah tegas mengingatkan bahwa agar dalam menulis sejarah Indonesia Sejarawan jangan mengingatkan diri pada satu tradisi dominan saja Sejarawan harus membuka diri pada berbagai perspektif filosofis, epistemologis dan metodologi alternatif Kesalahan besar yang telah dilakukan oleh sejarawan Indonesia selama periode pasca kolonial Dan mereka abai untuk melakukan perubahan mendasar Dari paradigma filosofis dan epistemologis yang telah diwariskan oleh kolonialisme Dan juga mereka abai melakukan perlawanan terhadap pengaruh dominan kekuatan politik pasca kolonial Pendekatan komprehensif dalam reevaluasi dan dekonstris sejarah perlu segera dilakukan Untuk menegakkan historiografi Indonesia yang terdekolonisasi Selanjutnya kita lihat dekolonisasi historiografi arsitektur Indonesia Tidak dapat dipungkiri bahwa akar intelektual sejarah arsitektur Indonesia Bersumpir pada sejumlah praktek ilmuwan yang berkembang di India Belanda pada masa kolonial Termasuk arkeologi, antropologi, sosiologi perkotaan, perencanaan kota dan arsitektur Sangat tidak mungkin untuk membayangkan kondisi kejarahan arsitektur di Indonesia di masa kini Tanpa memperhatikan peran penting praktek-praktek institusional ini Dalam produksi pengetahuan tentang arsitektur di Indonesia Meski praktek kelembagaan kolonial sudah lama berakhir Namun warisan-warisannya adalah untuk doktrin, konsep dasar, teori dan metode masih terus hidup hingga saat ini Warisan-warisan tersebut berakar sangat dalam pada cara berpikir sejarah arsitektur Indonesia Sehingga praktisi kesejarahan Indonesia di masa kini tidak memiliki pilihan lain Kecuali membangun di atas fondasi yang telah ditinggalkan oleh para ilmuwan sejarah Belanda terdahulu Bila kita teropong proses yang telah terjadi selama ini secara mendalam Akan ditemukan banyak sekali kemandekan dan kebuntuan epistemologis di dalam pemikiran kesejarahan arsitektur Indonesia Tidaklah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa sejarah arsitektur Indonesia Sebagai suatu disiplin keilmuan yang ajed, dihormati, tertata baik, memiliki tujuan dan sasaran capaian yang jelas Belumlah hadir di tengah-tengah kita Meskipun telah banyak diproduksi teks sejarah arsitektur di Indonesia Namun teks tersebut cenderung sporadis, tertragmentasi, masih perlu diintegrasikan ke dalam satu keran kesejarahan arsitektur yang koheren Sungguh, sejarah arsitektur Indonesia sebagai suatu disiplin masih berada dalam kondisi uncodified Agenda untuk melakukan dekolonisasi historiografi arsitektur Indonesia sudah sangat mendesak Karena konseptualisasi dan katorobilisasi arsitektur warisan kolonial Setelah persisten telah menghambat pemikiran dan tindakan sejarawan arsitektur Dalam perjuangan mereka untuk membangun disiplin sejarah suri Indonesia yang otomatis Menurut Stuart Hall, masyarakat pasta kolonial dicirikan oleh after effects dari kolonialisme yang berkepanjangan dan persisten Di Indonesia seperti di negara bekas jajahan lainnya, praktek dan retorika kolonial tanpa disadari masih hadir Dalam berbagai kategori, identitas, dan praktek representasional yang digunakan dalam wacana sejarah arsitektur masa kini Secara imperatif, dekolonialisasi pengetahuan harus dilakukan melalui kritik epistemologi kolonial dan pasta kolonial Agar dapat dibukakan jalur-jalur epistemologi baru Yang kondisif bagi berkembangnya sejarah sejarah Indonesia sebagai disiplin ilmu yang otonom Mari kita lihat kritik terhadap epistemologi historiografi arsitektur warisan kolonial Istilah epistemologi merujuk pada teori tentang sifat dan landasan suatu pengetahuan Terutama dalam kaitan dengan batas-batas dan validitasnya Epistemologi berfokus pada pertanyaan bagaimana suatu pengetahuan dikonstruksikan Keyakinan apa yang melandasinya Idealnya, seorang sejarawan perlu menyadari secara eksplisif komitmen epistemik yang melandasi seluruh kegiatan ilmiahnya Perspektif, teori, atau metode apa yang mereka gunakan dan kembangkan dalam melakukan kegiatan penelitian dan penulisan sejarah arsitektur Untuk meniliki ruang epistemik sejarah arsitektur Indonesia di masa kini dapat diajukan beberapa pertanyaan utama Pertama, bagaimana sejarah arsitektur Indonesia dipraktekan hingga saat ini Konsep teori paradigma apa yang diterapkan Rasionalitas apa yang memandu sejarawan dalam melaksanakan proyek historisnya Hambatan epistemologis apa yang dihadapi dalam membangun sejarah arsitektur Indonesia sebagai disiplin yang ilmiah dan otomi Nah, untuk menunjukkan bagaimana warisan epistemologi kolonial berlanjut dalam sejarah arsitektur Indonesia Akan diungkapkan beberapa contoh konseptualisasi dan kategorisasi yang diturunkan dari tradisi antropologi dan arsitektur kolonial Antropologi yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial di Hindia Belanda sangat bersifat empiris Dan terfokus pada etnografi deskriptif penduduk prigumi yang memetakkan kestatisan dan heterogenitas dari budaya masyarakat prigumi Dengan menjaga primitivisme dalam budaya dan heterogenitas kesukuan masyarakat prigumi Pemerintah kolonial berharap dapat mencegah berkembangian nasionalisme pan-Indonesia Dan dengan demikian dapat mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda Pemerintahan etnis atau penggunaan peta kesukuan yang dibangun dalam ranah akademik Merupakan alat penting bagi administrasi dan dominasi kekuatan kolonial Penempatan kelompok etnik dalam peta atau teks etnografis Memudahkan pemerintah kolonial untuk membaca tingkat penguasaan dan penakbukan terhadap kelompok etnik tersebut Setiap etnik dan wilayah ditampilkan secara statis seolah-olah Masyarakat prigumi tidak memiliki dinamika internal dan peran dalam menentukan masa depan mereka sendiri Budaya material termasuk arsitektur digunakan secara signifikan untuk memperkuat cipra statis masyarakat prigumi di Hindia Belanda Arsitektur sebagai budaya material digunakan secara signifikan oleh pemerintah kolonial Untuk memperkuat citra statis masyarakat prigumi di Hindia Belanda Berikut ini beberapa contoh arsitektur etnis yang didokumentasikan oleh para antropolog di masa kolonial Di masa sekarang, pirani arsitektur kolonial masih sangat kuat dalam diskusi sejarah sektur Indonesia Dicirikan oleh ketergantungan pada dokumen tertulis zaman kolonial Disertai keyakinan bahwa kebenaran dan deskripsi otentik tentang masyarakat etnis dan arsitektur di Indonesia Hanya tersimpan dalam teks kolonial Meski fakta empirik menunjukkan adanya dinamika perubahan dan perkembangan yang persisten Sesuai konteks, waktu, dan tempat Statu etnis di Indonesia selalu dianggap tidak memiliki dimensi historis atau timeless Meski secara faktual selalu berubah, berkembang Dan dalam kasus ekstrim bahkan mengalami kepunahan Berikut tentang arkeologi kolonial Kelahiran, perkembangan, dan institusionalisasi tradisi arkeologi di India Belanda Sangat syarat dengan kepentingan sosial dan politik pemerintah kolonial Tradisi arkeologi di India Belanda dapat dianalisis sebagai praktek institusional Yang tugasnya adalah menangani sejarah kuno di wilayah koloni Dengan cara membuat pernyataan, deskripsi, otorisasi, dan publikasi tentang subjek tersebut Sehingga tradisi arkeologi bisa tampil sebagai simbol kekuasaan dan otoritas kolonial Atas subjek tersebut Tradisi arkeologi menjadi pendukung proses kolonisasi Dengan cara menemukan kembali sejarah lama budaya masyarakat tubuh bumi di daerah koloni Melalui karyanya, para arkeologi tidak hanya memperkaya informasi tentang budaya kuno masyarakat tubuh bumi Tapi juga menunjukkan posisi dominan kekuasaan kolonial dan otoritasnya atas daerah koloni Pemerintah kolonial menggunakan arkeologi sebagai alat untuk menunjukkan perannya Di dalam menemukan kembali peradaban kuno yang selama berabad-abad telah terkubur Dengan pesan moral bahwa tanpa intervensi pemerintah kolonial Budaya dan peradaban kuno di wilayah jajahan Tidak akan bisa ditemukan kembali dan diselamatkan Dengan mengembalikan teruntuhan menjadi monumen Arkeologi menciptakan citra yang dapat ditampilkan dan diproduksi Untuk menunjukkan kebesaran peradaban masa lampau yang pernah ada di daerah jajahan Dan melegitimasi kehadiran pemerintah kolonial sebagai pemelihara cagar budaya peradaban masa lampau Yang selama ini diabaikan oleh masyarakat tubuh Upaya restorasi candi sebagai monumen historis telah dilakukan pemerintah kolonial Sejak pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 Menjelang masa kemerdekaan Rejin pengetahuan dan kekuasaan kolonial telah menciptakan sejarah wilayah kolonial Yang didominasi oleh datangnya manusia, budaya, dan ideologi dari tempat lain Yaitu imigrasi budaya kuno, Hindu, Buddha, Islam, Cina, dan Eropa Sejarah wilayah kolonial dalam skenario ini dikonstruksikan berdasarkan ontologi dan epistemologi Yang membedakan antara budaya tubuh bumi dan budaya asing Para sekolah menerima antitesis budaya ini sebagai titik tolak Untuk mengelaborasi teori dan deskripsi sosial tentang masyarakat, budaya, dan adat di bumi Dari urayan di atas dapat dipahami bahwa ruang epistemik Dimana para sejarawan aspek Indonesia bekerja masih dibanding oleh warisan formal dari masa kolonial Dari tradisi antropologi diwariskan cara pandang terhadap budaya etnik dan regional yang sangat statis Nyaris tanpa dinamika internal Dimana seluruh atmosfer didominasi oleh konsep kontinuitas alih-alih perubahan Dari tradisi arkeologi diwariskan suatu periodisasi historis Yang diagam berlaku menyeluruh atau totalizing Yaitu periode prahindu, Hindu-Buddha, Islam, kolonial, dan pasca kolonial Yang merepresentasikan penyangkalan terus menurut terhadap peran otonom masyarakat di bumi dalam proses sejarah Perlu dicatat bahwa maksudnya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke pulauan Nusantara dari berbagai sumber Hanya memberi dampak superficial pada beberapa wilayah tertentu Banyak wilayah dan kelompok etnis di Indonesia yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kehadiran pengaruh luar tersebut Selanjutnya kita akan melihat kritik terhadap epistemologi warisan Orde Baru Pengaruh politik masa kolonial pada epistemologi fitur agar sekel Indonesia Dapat dilihat dari warisan rejim kekuasaan dan pengetahuan di era Soeharto Di bawah pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengembangkan kebijakan domestik Yang berdasarkan pada slogan Pancasila, Bineka Tunggal Ika Kesatuan dalam Keragaman Kesatuan ini ditemukan di masa lampau dengan menggali dan menghormati memori tentang nenek moyang Menghargai dan menghormati tradisi budaya mereka Serta mengidentifikasi dan menekankan pada kesamaan di tengah-tengah berbagai perbedaan Kebangkitan kembali budaya tradisional yang diasosiasikan secara kuat dengan citra publik tentang pemerintah Orde Baru Ditandai oleh pendirian Taman Mini Indonesia Indah yang diresmikan oleh Presiden Soeharto di bulan April 1975 Implikasi proyek Taman Mini bagi perkembangan aspektur di Indonesia sangat signifikan Terutama dalam mengurangi penggunaan gaya modern dalam aspektur kontemporer digantikan oleh kanon artistik tradisional Presiden Soeharto dan Ibu Negara Bin Soeharto memiliki peran penting dalam program pembangkitan nostalgia daerah rural Indonesia secara luas Terutama melalui penggunaan tema-tema aspektur etnik Di dalam mengherankan apabila penggunaan gaya aspektur tradisional di Indonesia kemudian mewabah Mencakupi bangunan kantor pemerintahan, bank, hotel, kampus, dan bangunan tipologi bangunan lain-lainnya Adopsi gaya tradisional secara indiskriminatif dalam banyak kasus Merefleksikan sisi ironis dari propaganda aspektur Orde Baru Yang lebih berkeinginan untuk mengungkapkan esensi dan kontinuitas alih-lain eksistensi dan perubahan Impuls nasionalistik pemerintah Orde Baru telah memperangkap diskursus sejarah Indonesia Termasuk sejarah aspektur Indonesia dalam proyek visioner pencarian identitas nasional Lahirnya teori tentang aspektur Indonesia merupakan konsekuensi logis dari skema-skema nasionalistik tersebut Menirukan model politik sejarawan aspektur Indonesia berusaha menciptakan suatu kesadaran kolektif Melalui pencarian kesamaan prinsip di dalam fenomena aspektural yang beragam dalam buang dan waktu Melalui teori aspektur Indonesia yang diturunkan dari slogan Bineka Tunggal Ika Konsep ini telah terinstitusionalisasi sejarah luas Sehingga secara umum diterima sebagai program bagi dunia praksis aspektur di Indonesia Teori aspektur Indonesia bersifat sangat reduksionis Senderung mengarah pada homogenisasi dan unifikasi berdasarkan kesamaan Dengan mengabaikan berbagai diskrepensi yang terjadi di lapangan Gambar berikut menunjukkan bagaimana teori aspektur Indonesia mereduksi fakta-fakta empiris yang majemuk Menjadi sistem ideologi yang tunggal Setelah menelaah landasan ideologis, kategori teoritis, dan konsep analisis warisan kolonial dan pasta kolonial Yang mendominasi diskursus dan membatasi pengetahuan tentang sejarah aspektur Indonesia Kita berada dalam posisi untuk mencari alternatif filosofis dan epistemologis baru Sebagai landasan yang lebih baik bagi penelitian dan penulisan sejarah aspektur Indonesia di masa depan Pertanyaannya bukan apakah sejarawan aspektur Indonesia dapat menutupi celah-celah pengetahuan Yang sudah dirintis oleh sekolah di jaman kolonial Tetapi apakah mereka mampu menghasilkan suatu pengetahuan tentang sejarah aspektur Indonesia Yang berbeda dari kategori-kategori kolonial Jadi tugas intelektual seperti apa yang harus diimbang oleh disiplin sejarah aspektur di negara pasta kolonial seperti Indonesia Ada lima tugas pokok yang tidak bisa diabaikan Satu adalah membebaskan historiografi Indonesia dari kekuatan dominan kolonial dan pasta kolonial Dengan cara mengungkapkan warisan epistemologi yang telah memenunggu narasi dan praktek kesejarahan aspektur Indonesia Termasuk membebaskan pengaruh nasionalistik dalam penulisan sejarah Kedua, menghapus impuls kolonial yang secara persisten telah mengabaikan dinamika internal lokal Dengan cara menunjukkan dinamika transformatif, jejak historis, dan formasi historis dari aspektur Indonesia Dibantu oleh penggunaan teori dan metodologi yang relevan Ketiga, membuat deskripsi berbasis fakta serta narasi komparatif Yang menunjukkan persamaan dan perbedaan pengalaman aspektural Masyarakat dari berbagai kelompok etnis dan daerah di Indonesia Menurut ruang dan waktu Juga menunjukkan proses percampuran dan pergambungan antara aspektur etnis Untuk memahami peran otonom masyarakat etnis dalam proses historis Dan alur perkembangan aspektur mereka Keempat, mengadopsi perspektif multidimensional Agar peristiwa historis dapat dijelaskan sebagai hasil Dari kaitan yang kompleks Antara faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, religi, dan lainnya Dan kelima, berorientasi pada pengembangan tradisi historiografi yang ilmiah Sebagai bentuk perlawanan terhadap tradisi historiografi nasionalis Yang sangat rentam terhadap manipulasi politik Berikutnya adalah konsep tentang reindigenisasi Historiografi aspektur Indonesia Menurut Bob Joseph, langkah lanjut dari proses dekolonisasi adalah reindigenisasi Reindigenisasi atau reindigenisasi Artinya bahwa pandangan dunia, pengetahuan, dan perspektif masyarakat lokal Harus diakui validitasnya Dan dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk diekspresikan Reindigenisasi perlu dilakukan dalam wacana kesejarahan aspektur Untuk mengantarkan kembali bangsa dan aspektur Indonesia ke dalam sejarahnya sendiri George Day mendefinisikan indigenisness sebagai kesadaran pengetahuan yang tumbuh secara lokal Yang sangat berbeda dengan pengetahuan konvensional Karena sudah terbebas dari beban ideologi kolonial Indigenisness merucuk pada norma, nilai sosial, dan konstruk mental tradisional Yang memandu, mengorganisasikan, dan mengatur cara hidup masyarakat lokal Dan cara mereka memahami dunianya sendiri Menurut Kartodijo, untuk mengantarkan bangsa Indonesia kembali ke dalam sejarahnya Sejarawan harus memperluas lingkup spasialnya Agar mencapupi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia Dalam konteks tradisional dan modern Baik di daerah urban atau rural Dan lebih menekankan pada sejarah mikro Yaitu sejarah lokal dan regional Sejarah lokal dan regional merupakan unit otonom Yang digerakkan oleh kekuatan endogen Yang berfungsi mempertahankan dan mengembangkannya Rekonstruksi sejarah lokal dan regional Akan mendukung penemuan atau formasi sejarah dan identitas nasional Namun, sejarah nasional yang harus dikonstruksikan Bukan sekedar agregat dari sejarah-sejarah regional dan lokal belakang Melainkan suatu amalgamasi sejarah-sejarah tersebut Yang berfungsi secara interdependen Sebagai bagian dari kesatuan sistem yang koherent Peristiwa-peristiwa unik pada tingkat lokal dan regional Akan menjadi lebih bermakna Apabila diperbandingkan Untuk menunjukkan kesamaannya dalam struktur, sistem, tendensi, dan bola Generalisasi pada paras nasional Perlu diuji silang dengan variasi lokal dan regional Dan sejarah lokal dan regional Harus memiliki fungsi penguatan terhadap penulisan sejarah nasional Dengan demikian, keunikan lokal dan regional juga akan lebih menonjol Bambang Purwanto tampak sepakat dengan rekomendasi Kartu Dirjo Untuk bergeser dari sejarah makro ke sejarah mikro Untuk dapat menangkap kembali realitas historis kehidupan sehari-hari masyarakat Yang selama ini tidak pernah diakui sebagai bagian dari sejarah Dan oleh karenanya tidak pernah diberi tempat dalam historiografi Indonesia Untuk memberikan dukungan pada rekomendasi pergeseran ke sejarah mikro Purwanto menyoroti miskonsepsi yang selama ini terjadi Tentang awal mula sejarah Indonesia Sejarah Indonesia umumnya dimulai dengan datangnya peradaban Hindu-Buddha, Islam, dan Barat Sementara periode sebelumnya diklasifikasikan sebagai periode prasejarah Masyarakat Dayak di Kalimantan, masyarakat Dhani di Papua Diandak tidak memiliki sejarah Sebelum mereka kontak atau berinteraksi dengan orang luar Mereka seolah tidak memiliki hak untuk merekonstruksi masa lampaunya sendiri Tanpa dokumen yang ditulis oleh orang luar Yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidangnya Memori kolektif mereka tentang masa lampau Hanya dianggap sebagai legenda dan mitos Bukan interpretasi realitas masa lampau yang otentik Sejak tahun 1960-an penulisan sejarah lokal di Indonesia digalakan Untuk mengangkat peran dan harkat masyarakat lokal Dalam formasi Indonesia sebagai kesatuan geopolitik Dan untuk menjaga keseimbangan antara sejarah lokal, regional Serta menghapus kecenderungan jatah sentrisme Pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kebijakan nasional Berupa desentralisasi kekuasaan Dan otoritas pemerintahan pusat kepada pemerintah lokal Yang mempunyai kesempatan luas bagi sejarah lokal untuk berkembang Namun menurut pengamatan Purwanto Sejarah lokal di daerah desentralisasi secara sistematis Digunakan sebagai basis legal untuk legitimasi historis, kultural, dan intelektual Kekuatan politik lokal pada umumnya Dan kepentingan kelompok elit dan etnik dominan pada khususnya Ironisnya, sejarah nasional tidak lagi dianggap sebagai kerangka referensi Dan kerangka sintesis bagi sejarah lokal Dimana sejarah lokal sebagai subsistim dari sejarah nasional Akan menentukan formasi identitas nasional dan kebangsaan Sejarah lokal justru cenderung melepaskan diri dari konsep kesatuan nasional Dalam mengekspresikan kekuatan simboliknya melalui arsitektur bangunan Para gubernur, wali kota, bupati Lebih memilih presiden arsitektur capital building di Washington Arsitektur klasik atau arsitektur kolonial Alih-alih presiden arsitektur lokal yang seharusnya menjadi kebanggaan mereka Beberapa contoh bangunan pemerintahan di daerah menunjukkan pada Mereka menggunakan presiden arsitektur capital building di Washington Dan meninggalkan presiden arsitektur lokal yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah Sejarah arsitektur Indonesia di masa depan harus lebih berkembang ke arah sejarah sosial dan budaya Alih-alih sejarah politik Dan ke arah sejarah lokal alih-alih sejarah nasional Tidak ada sistem dan posisi epistemologis tunggal Yang mampu secara efektif dan inklusif Membawa kemajuan pada sejarah arsitektur Indonesia Kita tidak boleh lagi melakukan interpretasi historis secara monolitik Kita harus mendemokratisasikan sejarah Dengan membuka seluas-luasnya perspektif dan sudut pandang yang heterogen Terhadap suatu subjek historis Dan membuka ruang bagi interpretasi tandingan Indonesia tidak merepresentasikan tradisi budaya yang homogen Tiap kelompok etnik memiliki warisan budaya dan arsitekturnya sendiri Sangatlah masuk akal jika sejarah arsitektur Indonesia berusaha Menelusuri jejak sejarah berbagai kelompok etnik Yang mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Indonesia Dan mengkaji bagaimana masa depan dapat dibayangkan Dalam rona lokal dan diagonal tersebut Dengan demikian, administrat tidak lagi dipandang sebagai benda statis Tapi sebagai suatu proses, suatu fenomena dinamis Yang harus dipahami dalam konteksnya yang khusus Sebelum memasuki bagian penutup Mari kita simak pandangan dua orang sekolah Yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemajuan sejarah arsitektur di Indonesia Melalui konsepnya tentang arsitektur nusantara Pokok yang pertama adalah almarhum Gali Gijil Pangarsa Gali Gijil Pangarsa mengusulkan agar dilakukan Re-konteksualisasi konsep arsitektur nusantara Sebagai bidang studi atau field of study Pengertian arsitektur nusantara jangan lagi dibatasi Hanya pada fenomena arsitektur yang hadir dalam teritori negara Indonesia saja Tapi harus mencapuk ruang budaya dan geografis di luar itu Austronesia atau Asia Tenggara Setiap arsitektur etnis harus diperlakukan sebagai entitas unik Yang memiliki kesesifikan lokal, satum geologis dan dinamika historis yang berbeda Konsep arsitektur nusantara dengan demikian harus ditempatkan pada ruang yang lebih luas Rentang temporal dan geohistoris yang lebih panjang Dengan demikian studi arsitektur nusantara akan mampu mengidentifikasi secara sistematis Kearifan lokal sebagai basis untuk referensi konseptual dan implementasi Dalam menyelesaikan masalah arsitektural yang dihadapi oleh rakyat Indonesia pada saat sekarang Pokok kedua adalah Yosef Priyotomo Priyotomo bersikuku bahwa arsitektur nusantara harus didudukan setara dengan arsitektur barat Dan dipahami menggunakan tata pikir atau mindset tersendiri yang berbeda dengan tata pikir barat Pemahaman tenang astu nusantara harus didasarkan pada dua kenyataan Yaitu kenyataan geoklimatik bahwa Indonesia adalah kegara kepulauan dengan iklim tropik lembab Dan kenyataan tradisi tanpa tulis Dimana pengetahuan diwariskan melalui praktek budaya Seperti adat, sistem kepercayaan, pandangan dunia, upacara dan artefak Sebagai keping-keping perekam pengetahuan Indonesia Menurut Priyotomo, konsep arsitektur tradisional terlalu didominasi oleh pengetahuan antropologi Sehingga tidak dilengkapi dengan pengetahuan untuk menciptakan arsitektur yang berlandas pada arsitektur tradisional tersebut Dan juga tidak mampu menampilkan citra arsitektur nusantara yang dinamis Pertanyaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun pengetahuan arsitektur nusantara adalah Apa yang telah diberikan oleh arsitektur nusantara kepada masyarakat nusantara? Pengetahuan apa yang diperoleh disiplin arsitektur dari arsitektur nusantara? Kita sampai kepada penutup Wacana tentang sejarah arsitektur Indonesia hingga saat ini telah dikembangkan secara arbitral Menurut beberapa kategori Satu periode historis itu prahindo buddha tadi yang diwariskan dari arsitektur Atau wilayah geografis Kelompok etnis ini yang diwariskan juga oleh tradisi antropologi Dan gaya stilistik tentunya ini lebih spesifik dari arsitektur Tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah sejarah Indonesia belum mampu menanggalkan warisan epistemologi kolonial Yang membawa banyak distorsi dalam konseptualisasi, proses, dan produksi pengetahuan arsitektur di Indonesia Histografi arsitektur di Indonesia selama ini gagal membangun wacana yang relevan dan berkeadilan Antara lain karena cenderung terpusat pada kelompok etnik dominan Yang dianggap memiliki nilai budaya tinggi Melampaui nilai budaya etik-etik lain yang tergolong minoritas Cara pandang ini di satu sisi membawa efek banalitas pada studi kelompok etnik dominan dan wilayah geografis tertentu Contohnya adalah Jawa dan Bali Yang banyak sekali diteliti Dan dicirikan oleh over repetition tanpa kebaruan yang berarti Di sisi lain membawa efek pembungkaman atau silence kepada studi etnik minoritas atau wilayah geografis terpencil Sehingga tidak pernah memiliki kesempatan untuk diangkat ke permukaan Untuk mengatasi hambatan epistemologis, menegakkan prinsip relativitas budaya Serta mendorong produksi pengetahuan sejarah arsitektur dan berkeadilan Langkah alternatif yang bisa ditempu adalah dengan mengembangkan perspektif, kerangka, dan tujuan studi kesejarahan arsitektur Yang bersifat lintas lokal regional, ruang, dan waktu, dan budaya Serta mampu merangkul fenomena keberagaman dan kompleksitas kehidupan masyarakat di bumi Indonesia Dua, dengan menerapkan strategi resistansi dan perlawanan terhadap gejala centering dan homogenization yang prevalent Menuju pada de-centering dan diversification dalam produksi pengetahuan sejarah arsitektur di Indonesia Sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan Apakah akan mengembangkan sejarah arsitektur Indonesia sebagai satu disiplin yang otonom Berlandaskan prinsip keuniaan Pilihan ini bersifat sangat terbuka, fleksibel, dan akomodatif Dapat dipahami sebagai studi kesejarahan dari keseluruhan fenomena arsitektural Yang hadir dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Yang lahir dari tradisi budaya yang beragam dan tidak membentuk pola yang koheran Atau kita akan memilih mengembangkan sejarah arsitektur Indonesia sebagai narasi historis monolitik Berdasarkan pada motivasi politik identitas Pilihan kedua sangat ambisius namun juga problematis Karena cenderung menampilkan gagasan tentang arsitektur Indonesia Sebagai entitas yang tunggal dan kohesif Sarat dengan aspirasi dan semangat Untuk menemukan identitas keindonesiaan yang absolut Yang sebenarnya merupakan suatu patah morgan Tantangan utama yang dihadapi arsitektur di Indonesia pada saat ini adalah Bagaimana mengorganisasikan kepingan pengetahuan dan fakta sejarah arsitektur Dari masa lampau hingga masa kini Yang berserak dengan kualitas yang sangat beragam Menjadi pengetahuan yang terkodifikasi, yang koheran, sistematis, dan terpadu Sehingga layak untuk ditransmisikan dan didiseminasikan Sebagai bagian dari wacana ilmiah dan intelektual Juga sebagai bagian dari kulikul pendidikan arsitektur di Indonesia Masalah selanjutnya adalah bagaimana mentransformasikannya Kedalam satu narasi historis Yang memenuhi kaedah keilmiahan, komprehensif Memiliki daya pikat bagi pembaca serta pembelajar Serta bermanfaat bagi pelaku keprofesian di bidang arsitektur Dan bagi masyarakat ilmiah Demikian yang saya sampaikan Terima kasih Sebelum saya tutup orasinya ini Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Pertama ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan Kepada rekor ITB dan jajarannya Atas semua dukungan yang telah diberikan selama saya mengabdi ITB Pimpinan dan anggota forum guru besar ITB Atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan Untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang berhormat ini Ucapan terima kasih sampaikan dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para promotor Yang telah memberikan rekomendasi dalam proses kenaikan jabatan fungsional guru besar Itu Profesor Andritus Dr. Mohamad Denizworo Profesor Andritus Dr. Joko Suyarto Profesor Dr. Setiawan Sabana Profesor Dr. Enri Dhaman Huri Dan Profesor Dr. Okiar Zetamin Ucapan terima kasih yang terus sampaikan juga kepada dekan SAVPK dan jajarannya Yang telah membantu, mendukung, dan memberikan dorongan semangat Dalam proses pengusulan kenaikan jabatan fungsional guru besar Seluruh komunitas arsitektur ITB Rekan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa Atas kerjasamanya dalam melaksanakan tugas akademik di lingkungan program studi arsitektur Rasa hormat dan coba terima kasih yang mendalam disampaikan kepada semua Dosen senior arsitektur ITB yang telah membimbing dan mengarahkan perkembangan karir saya Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kedua, para mentor di kelompok keahlian sejarah teori dan kritik arsitektur Yaitu Insinyur Zaiduddin Kartadigirya, Dr. Yuswadi Salia yang hadir disini Dan Ibu Sri Rahayu yang juga hadir Para kolega tercinta di kelompok keahlian sejarah teori dan kritik arsitektur Ini tokoh-tokohnya, mudah-mudahan semua hadir disini Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada para senior dan rekan-rekan di Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia Yang telah memberi dorongan semangat dan motivasi Untuk terus mengembangkan pengetahuan dan bacana kejaran arsitektur di Indonesia Pak Yuswadi Salia, Prof. Gunawan Cahyuno, Prof. Yosef Triyotomo, Prof. Sandi Sergal Almarhum, Prof. Yohanes Widodo, dan Pak Sikrisno Murtioso Ucapan terima kasih, hormat dan kasih sayang diaturkan pada kedua orang tua saya Bapak Gatot Sudirajat Almarhum, dan Ibu Inakumala Yang telah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang Telah membimbing saya menjadi manusia yang dewasa Seluruh anggota keluarga, kerabat, dan handai tolan Yang telah memberikan hubungan semangat selama ini Doa restu saya mohonkan dari semua pihak Agar saya dapat melaksanakan amanah sebagai guru besar Dengan penuh tanggung jawab Demi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia pada umumnya Dan kebaikan itu pada khususnya Semoga Tuhan yang maha pengasih Membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak Dengan berkat dan rahmatnya yang berlimpah Ini ilustrasi ada profesor M. Dengeng Jadi ada beberapa mahasiswa Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih banyak Prof. S. Dajat Kami yang mengwakili para kebesar di forum Prof. S. Db Mematuhkan berbicara terima kasih Semoga bermanfaat bagi sekitar satunya dan masyarakat umum Serta bangsa ini Terima kasih